Badan Narkotika Nasional kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis abu dan ekstasi untuk kedelapan kalinya dalam tahun 2018. Kepala BNN Komjen Pol Heroinarko mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari pengungkapan dua kasus berbeda jaringan Pekanbaru Jakarta. Dari pengungkapan dua kasus jaringan Pekanbaru Jakarta ini petugas berhasil mengamankan enam orang tersangka antara lain AY, M, W, BAM, EK, dan AS. Sedangkan total barang bukti narkotika yang berhasil dimusnahkan sebanyak 12,92 kg sabu dan 9.631 butir pil ekstasi yang sebelumnya telah disisikan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium. Dari pengungkapan kejaksaan kita dikirimkan dan akan disidangkan isu kita bisa melakukan pemusnahan dengan disisikan untuk dipercindangan dan sabu yang awal kita 3,8 kg disisikan oleh untuk leg 4,8 kg, fitek 5,8 kg, tiklet 5,8 kg, berat 2,92 kg yang akan kita makan. Lektasi dari 9.631 butir disisikan untuk leg 8,8 kg, untuk utek 6,4 kg, dan lipat 9,8 kg, total barang bukti narkotika yang dimusnahkan padahal ini adalah 9.631 butir. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.